Sedikitnya ada 193 daftar pemilih di Rumah Sakit Umum Raden Matahir yang tidak dapat mencoblos di Pilwako Jambi 2018 ini. Dari 193 mata pilih tersebut terdiri dari 106 orang pasien dan 87 pegawai Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Bukan tidak ingin memilih, daftar pemilih ini justru tidak dapat mencoblos karena tidak adanya TPS tempat mereka menyalurkan hak suara. Salah seorang pasien, Apis, mengatakan dirinya kecewa karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dirinya hanya bisa berharap siapapun yang menjadi wali kota Jambi nantinya dapat membangun kota Jambi lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua KPU Kota Jambi, Wayne Arifin, melalui sambungan telpon menjelaskan, tidak adanya TPS atau pihak KPU yang datang untuk memfasilitasi pemilih di sana karena kurangnya data yang diberikan pihak Rumah Sakit. Ada sejumlah data pemilih yang dikirim, namun tidak lengkap dengan nama dan alamat.